Destinasi di Kabupaten Sleman banyak beragam, sehingga wisatawan bisa memilih tempat untuk berlibur sesuai keinginannya. Bumi Merapi salah satu destinasi wisata yang menyajikan ragam pesona alam serta kemasan kuning yang menunjukkan ragam satwa sebagai destinasi wisata berbasis pendidikan. Menurut Denny, kepala pemasaran obyek wisata ini, menjelaskan, memang banyak ragam hewan yang disajikan untuk wisata pendidikan berbasis pengetahuan. Flora dan fauna baik dari dalam negeri maupun impor ada, kata Denny ketika dihubungi awakmediapas.tvnews.com tanggal 3 Februari tahun 2023. Di lokasi ini ada puluhan hewan baik hewan besar dan kecil, seperti kuda, ular, kura-kura, monyet, burung, rusa, kodok, dan lainnya. Memang untuk koleksi mini subumi Merapi yang makin digemari. Selain ragam satwa juga ada taman dan bunga anggrek yang disukai kaum perempuan dan penghobi tanaman bunga disajikan pula. Demikian pula wisata ini terus mengembang, maka ada juga wisata foto selfie seperti di luar negeri berupa gedung dan kota Santorini. Silahkan mampir di KM 20 Pakem Sleman. Dan buktikan sebagai tempat wisata edukasi bersama keluarga, kata Denny. KM 20 Pakem Sleman. Ada banyak satwa disini yang di depan saya ini apain mbak? Oke, nah disini ada zona tupai sama musang. Disini ada musang pandan. Dia umurnya 1 tahun. Dia makannya buah-buahan. Terus itu ada juga, disini ada tupai tiga warna atau tupai tricolor. Dia makannya biji-bijian dan buah-buahan. Kelapa. Dia juga pemakan buah-buahan dan biji-bijian. Ini ada garangan albino. Dia garangan albino. Garangan albino dia kelainan genetik. Harusnya dia warnanya merah karena dia kelainan jadinya putih. Oke, pemeriksa masih di Bumi Merapi, Sleman, Yogyakarta. Nah, ini juga satwa yang menarik juga untuk kita ketahui. Apa penjelasannya, pemeriksa. Apakah kelebihan dari merah antara satu dan yang lain ini kan ada? Kalau perbedaannya. Oke, nanti kalau misalkan merah jantan, dia bisa ekornya panjang. Habis itu dia memakkan ekornya buat menarik lawan jenisnya. Untuk menarik bekinannya buat kawin dan setelur. Oke, ini pemeriksa masih ada di Bumi Merapi. Yang banyak satwa untuk pengetahuan bisa kepal ketahui. Nah, di kandang ini juga merupakan satwa yang memiliki ekor panjang. Seperti apa penjelasannya? Nah, ternyata monyet ataupun ini. Nah, di sini ada empat ekor monyet ekor panjang. Tapi salah satunya mempunyai keunikan keteniri. Di sini ada yang warna putih karena dia albino atau kelainan genetik. Ini kalau makanan apa ini, Mbak Kesukaannya? Apa khusus buah atau ada yang lain? Oke, kalau makanan pagi hari sama sore hari kita kasihnya bubur sun, bubur bayi. Buat siangnya kita kasih buah-buahan. Jadi ada apel, ada buah fir. Dia suka juga rambutan sama kala. Pokoknya berbagai macam buah-buahan mereka suka. Jadi ini bisa mengembang sendiri atau ini sudah dihasil tangkaran? Oh, sejauh ini masih hasil tangkaran. Kita sedang berusahaan juga masih kecil. Jadi semoga bisa reproduksi di sini dan punya anak di sini. Ini galak nggak, Mbak? Kebetulan mereka ini one man atau biasanya kayak cuma satu orang enci yang masuk sama mereka. Kalau sama saya... Tak habis sih, ya rale. 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 Tintai Ya inilah pemeriksa ular sanca kembang sangat besar ini makanannya ayam 2 minggu sekali 8 ekor ayam tentu ayamnya yang gede-gede selamat menikmati 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 selamat menikmati